Tentunya, dari apa yang saya ketahui ya, saya ngikutin paling enggak empat presiden kan. Paling tidak saya tahu lah prinsip-prinsipnya seorang calon presiden ya. Paling tidak dia pertama harus punya satu pengalaman yang lengkap ya. Punya kesetiaan terhadap NKRI, Pasasila, dan Dasar 45 ya. Lalu memahami betul permasalah domestik dan permasalah internasional. Harus mau dan mampu untuk melaksanakan itu. Mampu, belum cukup. Harus mau. Kadang-kadang orang mampu tapi enggak mau. Harus seperti itu ya. Kemudian juga yang terpenting adalah bisa untuk atau bersedia melanjutkan kesinambungan pembangunan negeri ini. Negeri ini ibarat kita bangun rumah ya. Kalau sudah fondasinya dibangun, tembok dibangun, ya enggak perlu dirumpulkan lagi. Tapi tinggal menambah atapnya, jadi perlu kesinambungan. Nah beliau ini kan ya, saya kira dari sisi kepemimpinan, di militer itu cukup ya. Di pemerintahan sekarang cukup lama juga dengan Pak Jokowi, paham betul masalah itu. Dengan demikian maka, sehingga bukan pembangunan, dia pasti paham betul apa yang perlu ditambahkan, perlu disempurnakan dan sebagainya. Oh, beliau sudah mampuni dong. Ya.